Eh, gue mau nanya deh, lo pernah gak sih beli makanan buat dimakan bareng-bareng, terus gak enakan kalau mau ngambil potongan terakhirnya? Contohnya nih ya, kalau beli martabak manis sama temen-temen, pas martabaknya udah tinggal satu potong, pasti deh padahal gak enak. Yaudah dong, gue tanya aja, eh masih pada mau-mauan nih? Kalau pada jawab gak mau, yaudah, gue makan aja yang terakhir. Udah gitu nih ya, saking gak enakannya, masa martabak tinggal satu potong masih dibagi lagi? Buat apa? Biar gak keliatan yang ngambil terakhir gitu. Kadang cuma atasnya doang yang diambil. Pas udah tinggal bawahnya doang aja, masih suka dipotong. Malah kadang tinggal sisa wijen satu butir doang. Apa coba? Ya kalau sisanya meses gitu atau keju, kan enak, masih bisa gue gaduh pake roti. Lah ini wijen sebutir. Eh, ada-ada aja. Peng, itu wijen sebutir sisanya jatuh deh kayaknya. Padahal nih ya, gue dulu sama adik-adik gue, kalau gak enakan, yaudah, resiko. Pasti kehabisan. Terus ada lagi nih. Biasanya pas gue tanyain kayak yang tadi nih, kayak gue tanya, eh, pada mau lagi nih? Mereka pasti jawabnya, enggak, enggak deh, enggak mau deh, enggak mau deh, enggak aja, enggak aja. Padahal sebenernya masih mau. Kelihatan banget kalau masih mupeng. Ya kan, gue nanya gitu loh, supaya pada bisa bilang kalau mau. Dan kalau ada yang mau, yaudah, gue kasih. Kadang. Kalau ditanya lagi nih ya, kenapa mereka gak bilang aja gitu kalau masih mau, pasti jawabannya gak enak. Apa? Apa yang gak enak tuh apa? Kenapa gak enak? Kan kita juga udah nanya. Kecuali, kalau atau orang langsung ngambil, terus gak bilang-bilang. Apalagi yang diambil makannya patungan. Nah, itu baru kurang ajar. Intinya nih ya, gak enakan terlalu berlebihan, malah suka ngedugin diri sendiri. Gak jarang juga tuh orang kayak gitu, mau jadi dimanfaatin sama orang lain. Maka dari itu, gue mutusin buat, ya bodo amat. Tapi bukan bodo amat yang gak tau diri ya. Ya, gue tau juga lah, kapan lotnya harus ngalah. Hmm, kalau dipikir-pikir orang-orang ngajar tadi tuh kayak siapa ya. Suka ngabisin roti patungan, ngambil es krim sembarangan. Iya juga ya, familiar juga. Siapa ya, Biot? Empa ondai, slim? Seriusan, Box. Oh, maksud lo, eh itu gue bilang ya, lo nyajing pada gak sadar. Gak sadar gimana? Lo aja gak bilang. Ya, lo pada aja gak denger. Siapa suruh tidur? Oh, enggak gitu dong. Ya, tapi kan gue ngomor lah. Ya, gue ngomong kan begini ya kan? Hmm, tapi sebenarnya tekniknya sih, apa yang bilang sih emang sih. Tapi biar bener juga, kita jam tidur. Hmm, hmm, roti masih di sisa gak ya?